Hari ini dalam acara baca buku bersama, orang tua murid dan siswa Friendly High School kedatangan tamu istimewa. Untuk pertama kalinya, pembacanya adalah seorang siswa. Buku yang dibacakan berjudul If You Were Me, penulisnya Anita, ibu Bernie. Sementara Bernie membuat ilustrasinya. Dalam proses kolaborasi tersebut, Anita akan menulis satu-dua kalimat dan membacanya, lalu Bernie menggambar ilustrasinya. I would leave it to him to come up because I didn't necessarily want to tell him how to draw because I wanted it to be exactly what he did and it to come from his thoughts and his creativity. If You Were Me, you get placed in a special program. If You Were Me, mengisahkan hidup Bernie, sejak terlahir dengan orang tua yang menurutnya sangat sayang, tapi kurang pengalaman. Hingga didiagnosa dengan sindrom Asperger di usia tiga tahun yang membuatnya tidak punya banyak teman. Jika dia diberkati oleh anak-anak, dia tidak selalu tahu apa yang harus saya katakan. Dia tidak mengatakan sesuatu yang benar-benar. Mereka akan berbicara tentang film, dan dia akan mengatakan sesuatu tentang ayam. Saya tidak suka diperlukan oleh seseorang yang berbicara tentang saya, atau orang-orang yang tidak mengatakan sesuatu, atau tidak mengatakan sesuatu dengan Anda. Bernie ingin orang lain menyadari bahwa hidupnya normal. Lusai sekolah, ia juga ikut ekstra kurikuler, bekerja paru waktu di perpusakaan, dan menikmati pekerjaan itu. Tidak sedikit gurunya yang bangga. Niharapkan buku ini akan mampu membuka mata lebih banyak orang tentang Asperger, juga bentuk lain dari autisme. dari Fort Washington, Maryland, Tim VOA.